biarkanlah sapi lokal itu, industri sapi lokal itu menjadi tulang punggungnya nah kalau itu menjadi tulang punggung, harus intent berikan bibit yang bagus, berikan regulasi yang mendukung berikan poin-poin yang kritikal di dalam manajemen pakan ini harus penting, kalau dia dianggap sebagai tulang punggung kemudian impor sapi bakalan sebagai penyambung karena kalau tidak disambungkan kurang terus karena kita memang masih sepanjang tahun juga masih kita minus nah daging itu hanya sebagai pendukung oleh karena itu dulu daging itu digunakan hanya untuk industri industri, ini bukan masuk kemudian pasar besa itu akan menjadi kontraproduksi yang akhirnya membuat kegaryanya, disampaikan oleh Pak Nanang tadi menjadi persoalan bagaimana mereka sudah kerja, kemudian dia dihadapkan dengan nilai kompetisi yang luar biasa berat ya dia tidak akan ada gairah selalu kita petani tadi, kalau Pak Nanang bilang di BPS itu ternyata 40-50 tahun ke atas terus kemudian siapa yang menjadi penerus? nah ini akan menjadi persoalan nah ini harus ada bergadengan tangan yang sungguh harus luar biasa yang kita perlu benar-benar kita pikirkan bersama saya mau kasih tahu tadi yang Pak Seth disampaikan kalau harga sapi Australia itu 4 dolar kita bisa bayangkan, landed di Indonesia itu menjadi 58.500 karena dengan dolar sekarang 14.350 ditambah biaya karantina, biaya transportasi dari pelabuhan ke farm kurang lebih sekitar 1.500 maka landed di farm bisa 58.500 sampai 59.000 kita bisa bayangkan, begitu sangat tingginya harga itu nah kalau itu tidak ada solusi, maka yang dikhawatirkan akan terkuras sapi-sapi betina tadi dikatakan, sapi betina akan diberikan panisem kalau ini dipotong tapi diberikan panisem saja tidak cukup karena petani pada saat butuh, kena musiman pada saat dia anak sekolah, pada saat dia membutuhkan dana karena dia sifatnya menjadi masih tabungan mereka akan paksakan jual sapi-sapi betina padahal sapi-sapi betina adalah pabrik-pabrik untuk menambahkan jumlah populasi sapi kita tapi apa yang dilakukan? bagaimana mereka itu supaya tidak tertekan pada saat dia butuh uang? ini harus ada program antara pada saat petani itu harus menjual karena kebutuhannya yang dia gunanya adalah sapi betina jadi harus ada alternatif, apakah tidak bisa? kenapa? kita mesti melihat tadi bagaimana Meksiko, bagaimana Brazil apakah sapinya sesuai, kalau itu tidak sesuai bagaimana kesehatan, ini harus dimitigasi karena kalau tidak segera, kita harus melihat itu sudah mulai di atas 4 dolar kita harus kasih pelajaran kepada Australia bukan hanya dia, sumber sapinya tapi bagaimana keputusan itu pada saat kebijakan itu mitigasinya memang benar-benar akhirnya juga menjadikan produktivitas ataupun kegairahan dari player di dalam industri saipotong tidak menjadi masalah tapi bukan yang shotem kita datangkan tadi yang kemudian daging tapi sebetulnya tanpa kita sadari itu akan menjadi kontak produktif dengan keinginan dalam program komandan yang mengharapkan populasinya naik populasinya bisa naik kalau ada kegairahan daripada mereka ingin terus memelihara sapi dengan baik tetapi dengan nilai ekonomi yang dia bisa ada benefitnya dengan sumber pakan yang tersedia ini yang harus dikolaborasikan dengan satu program yang saya katakan benar-benar integritas tapi menggumi dan terevaluasi dan semua yang bertanggung jawab dilakukan evaluasi secara periodik libatkan kepada semuanya saya kira Indonesia pasti harus seperti itu kalau tidak, maka kita akan melihat jumlahnya akan kurang terus kapan kita? sementara penduduk kita sudah 274 juta kalau itu naik terus jangan sampai kemarin kita berbicara terima kasih